Kapal patroli taktikal ini jadi salah satu kapal patroli tambahan yang disiagakan di Danau Toba selama berlangsungnya Formula One Powerboot di Danau Toba. Terdapat dua kapal berjenis serupa yang saat ini sudah berpatroli di Danau Toba, terhusus di seputaran venue Formula One Powerboot. Selain dua kapal taktikal, kapal patroli cepat milik Direktorat Polisi Perairan Polda, Sumatera Utara juga turut disiagakan guna memastikan keamanan selama berlangsungnya event kelas dunia ini. Kasubit Penmas Polda, Sumatera Utara, AKBP Herwan Syah menyebut, selain kapal-kapal patroli dan peralatan khusus, total terdapat lebih dari 2.000 petugas keamanan yang akan bersiaga. Petugas yang bersiaga nantinya tidak hanya berasal dari kepolisian saja, melainkan juga dari unsur TNI dan pemerintahan setempat. Sesuai dengan rasa pengamanan, itu ada 1.713 personil yang akan kita turunkan dan jumlah seluruhnya 2.295 personil yang akan langsung terjun ke lokasi daripada pengeletan F1 H2O. Nanti sebelum tanggal 10 Februari 2023, nanti mungkin akan 100% untuk kegiatan pembangunan di venue tempat lokasi di mana kegiatan F1 H2O dilaksanakan. Terkait dengan penyelenggaraan Formula One Power Boot dan Otoba ini sendiri, seluruh persiapan ditargetkan rampung sebelum 10 Februari mendatang. Dengan target jumlah penonton lebih dari 1 juta orang. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!